Hai guys lagi masak soto nih ini ada macam-macam bungunya ya ada bang merah bawang putih ada kunir ada kemiri kemirinya enggak banyak ya ada laos ada jahe kemudian ada daun jeruk purut ada daun pre atau daun bawang kemudian beberapa seri yang sudah dikeprek ya guys Hai dan selanjutnya ini beberapa bumbu yang dihaluskan ya guys dan ada juga yang untuk dikeprek atau sebagai taburan daun jeruk purut seri dan daun bawang ini untuk taburan ya guys Nah kita lanjut lagi dengan persiapan udang ya guys disini aku pakai udang seperempat ya guys terus ada bumbu juga yaitu gula kemudian merica ketumbar dan kaldu bubuk kemudian ada garam ya guys semua ini nanti kita campurkan ke dalam adonan soto ya guys nah ini guys semua bubuk-bubu yang sudah disiapkan ya sederhana dan mudah untuk didapat selanjutnya aku siapkan untuk bahan pelengkapnya ya ada gubis ya tokol ya guys dan ini ada kentang goreng ya guys ini ada kecamba ada bihun ada sambal ya sambalnya ada bawang putihnya loh guys ini enak banget mantul kemudian ada bawang goreng telur asin kemudian ada tomat ada daun seledri dan jeruk nipis ya guys jangan lupa untuk menghilangkan lemak-lemak di tubuh kita oke guys ini semua persiapan kita sebelum memasak soto persiapan bumbu-bumbunya harus di setiapkan lebih dahulu ya Oke kita lanjut dengan kemudian kita haluskan semua bumbu-bumbu ya guys yang di blender itu jadi satu dan jangan lupa kita menyiapkan ayam-ayamnya ya guys ayam-ayam terlebih dahulu kita rebus terlebih dahulu ya guys biar empuk nah selanjutnya kita siapkan minyak goreng ya guys sedikit aja untuk menumis bumbu yang sudah kita blender tadi ya warnanya cantik loh guys kuning-kuning gimana gitu ya tak adu-adu dan kita tumis perlahan-lahan sampai benar-benar mateng kenapa harus mateng supaya enggak bau langu dan ini prosesnya harus benar-benar mateng ya guys ya karena ini yang menentukan rasa and glita yuhuy ditumis-tumis terus hingga baunya harum guys kemudian kita masukkan daun jeruk purut ya guys untuk ditumis ya memang banyak guys aku suka yang menyak-menyak kayak gini ya kemudian serai yang sudah dikeprek kita haruskan terlebih dahulu kita tumis sehingga baunya harum guys ini enak banget baunya kemudian jangan lupa kita harus menumisnya dengan pelan-pelan dan santai guys dan kita masukkan nah bawang perinya tadi ya guys kita masukkan semua ini juga menambah cita rasa menjadi enak guys kita masukkan lagi daun bawangnya kebetulan aku disini memang pakai banyak bumbu karena aku suka banyak bumbu ya guys biar rasanya benar-benar mantul ya guys nih kita aduk kembali kita tumis-tumis kembali terus tumis ya guys sehingga baunya ini harum banget loh guys coba kalian-kalian ada disini hmm pasti akan segera mengambil nasi putih Oh ini belum matung guys maaf ya ini lagi proses di setengah-setengah kita dan kemudian kita lanjut dengan memasukkan beberapa ayam ya guys ini sudah matang jadi ayamnya yang sudah kita rebus tadi kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita tumis ya guys masukkan semuanya ini ada kaki-kaki ada kepala supaya lebih nikmat aja ya guys karena kaldu dari tulang-tulang ini sangat nikmat guys dan kebetulan kecil sangat suka sekali ini dengan jari-jari dari ayam guys kalau si papa suka yang kepalanya guys oke 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 nah masukkan perlahan-perlahan biar enggak muntrat-muntrat dimasukkan sambil diaduk pelan-pelan ini ya guys nah ini kita masukkan semua tinggal dikit lagi guys Oh hampir penuh ya guys nah nah ini nanti kita tumis semua kita campurkan dulu baru kita masukkan kuat dari kaldunya itu ya guys ini kita tumis terlebih dahulu ya supaya tercampur rata nah kemudian ini sudah dimasukkan sama kaldu yang tadi sisa rebusan itu ya guys jadi kita aduk-aduk dulu hingga matang dan mendidih ya guys hmm yummy yuhu yuhu kita aduk-aduk lagi ya sambil nunggu mendidih dan benar-benar matang dan tercampur ya guys ini sudah mulai agak mendidih ya guys aduk-aduk terlebih dahulu hingga semuanya matang dan siap untuk disajikan hmm serinya baunya guys sama daun jeruk kurutnya sip nah setelah itu kita campurkan bumbu-bumbu yang tadi ya guys ada garam merica semuanya dicampurkan jadi satu ya guys ada ketumbar gula dan garam ya semuanya masuk jadi satu nah ini menambah cita rasa dari soto nya ya guys nah ini kita menambahkan secukupnya aja ya guys nanti kalau kurang kita tambahkan biasanya aku pakai mericanya satu sendok itu satu sendok teh kemudian ketumbarnya satu sendok makan ya guys nah disini sudah mulai mendidih ya guys sudah mulai matang ya ini memang aku kalau membuat soto suka banyak kemiri ya karena kemiri ini membuat gurih dan warnanya memang agak cantik ya guys memang enggak enggak bening gitu sih tapi menurutku rasanya lebih-lebih hikmat lagi kalau kemirinya kita itu banyak sekali nah ini sudah mulai mendidih ya guys kita tunggu sebentar lagi sampai benar-benar siap ya baunya guys pingin cepat-cepat makan guys dan si kecil di belakang mulailah dia untuk karena baunya ini sangat-sangat harum dan si kecil memang suka ya guys sudah pas enak mantul siap untuk disajikan sambil menunggu terus ya guys kita aduk-aduk terus ya perlahan-lahan nah ini ayamnya sudah mulai agak lunak ya gas ya jadi dia bumbunya sudah meresap ke tulang-tulang jadi kalau pas kita makan tuh langsung gitu loh guys nah ini dia penampakannya ya guys setelah beberapa saat semuanya sudah jadi satu dan siap untuk disajikan guys kita makan siang bersama rasya terlebih dahulu kemudian gubis guys pakai telur ya rasya pakai telur ada bawang goreng guys terus ini ada kentang guys kita kasih kecambah ya guys iya ayam 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 ya guys ya kita kasih tomat seledri guys dan ini adalah jeruk nipis jeruk nipis ntar ya guys dikasih kuai ya guys siang ini kita akan makan soto rasa juga makan soto ya wuhh 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 Baunya Baunya enak Baunya cijang Baunya cijang Asis Cijang Gimana barasanya Pak? Enak Kayak sotonya Yang beli-beli itu guys Pelan-pelan sini Kita kasih jeruk ya Untuk mengurangi lemak-lemak Cijang 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 Mulai Cijang Cijang Enak ya pak Bikinnya masé Tidak 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 Terasa makan di rumah Makari. Terasa makan di rumah Makari.